Didek TV KPM Didek TV KPM Jangan-jangan, jangan kau datang menghampiri diriku Jangan kau jangan buatku rasa malu Aku tak mahu, tak mahu Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 Bersama dengan saya, Wani Keri, selaku host anda pada jam 4 hingga 5 petang hari ini Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda sihat-sihat berlaka Dan sentiasa dihindari daripada penyakit yang sedang melanda negara kita ini Dan sentiasalah patuh kepada SOP yang ditetapkan Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai sanitasi tangan, pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter Seperti yang anda dengarkan sebentar tadi, Wani telah pun menyanyikan potongan lagu Wani sendiri Jangan-jangan dan itu merupakan melodi lagu Jangan-jangan Mengapa Wani menyanyikan lagu sendiri dan lagu Jangan-jangan itu? Kerana hari ini kita akan belajar mata pelajaran, pendidikan muzik dan semestinya ada kaitan dengan topik kita hari ini Tapi sebelum kita tak tahu topik yang telah dipilih, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pelitup muka sudah dipakai dan jarak pun sudah kami jaga Dan sekarang ini kita nak berkenalan dengan murid yang akan kita bawakan bersama 6 murid dari sekolah yang berbeza Dua sekolah berbeza di sini, kita ada dari SMK Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur Hai semua, apa khabar? Dan juga dari SMK Kokren Perkasa Kuala Lumpur Apa khabar murid-murid? Salam sejahtera dan Assalamualaikum Semua sihat ke tu? Say hi! Say hi! Hai, bersalamuala Say hi! Okay, ini dia kita ada 5 murid hari ini Boleh tak anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda? Kita mulakan dengan Fakrul dahulu Fakrul! Hai! Assalamualaikum Saya Muhammad Fakrul Fahmi Belokman Pelajar Dekatan 5 Peradidikan Muzik SMK Bandar Baru Sentul Cita-cita saya menjadi seorang guru muzik Guru muzik! Terima kasih Fakrul! Seterusnya, kita nak berkenalan dengan Khairul! Assalamualaikum, nama saya Khairul Dena Ilan dari Khairul Nizam Sekolah SMK Bandar Baru Sentul Merupakan tajar Dekatan 5 Peradidikan Muzik Cita-cita saya nak menjadi pemain muzik Pemain muzik! Instrumen apa tu? Khairul, cara jelasnya? Piano Piano? Okay, baik terima kasih Khairul Seterusnya, kita nak berkenalan dengan Hazim! Hai, Assalamualaikum Nama saya Muhammad Azim bin Muhammad Pelajar Dekatan 5 Pendidikan Muzik Dari Sekolah SMK Bandar Baru Sentul Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru muzik Guru muzik juga! Okay, terima kasih Hazim Dan serusnya, kita nak berkenalan dengan Aini Hai, Assalamualaikum Nama saya Aini Razida binti Udi Ansyaf Pelajar Dekatan 5 dari Sekolah Mendengar Kebanyakan Bandar Baru Sentul Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru muzik Guru muzik! Okay, Aini pun Kak Wani Kita pernah berjumpa ya dalam Studio Sukses ni Dan Aini ada suara yang sangat merdu So, mestinya ada persepahan yang Aini akan tunjukkan kepada anda semua Tapi kita nak berkenalan dulu dengan murid dari SMK Cochrane Perkasa Silakan Alvin Hai, Assalamualaikum Hai, Assalamualaikum Nama saya Elvira Asional R.P. Ramesh Dari Sekolah SMK Cochrane Perkasa Saya berumur 17 Dan cita-cita saya menjadi seorang guru muzik Menjadi guru muzik juga Okay, baiklah kita dah berkenalan dengan 5 murid kita hari ini Guru kita pun kita dah tahu Cikgu Wan Mazni dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur Dan sekarang ni kita nak dengarkan pandangan mereka mengenai mata pelajaran pendidikan muzik Disebabkan rata-rata mereka nak menjadi guru muzik Nak jadi pemain alat muzik Jadi kita nak tahu pandangan mereka mengenai mata pelajaran ini Boleh Kak Wani dengarkan pandangan yang pertama dari Aini? Tajuk hari ni kita nak belajar pasal analisis skor Dalam analisis skor ni kita belajar tentang Harmoni dan teknologi terminologi muzik Contohnya macam kot primer, arahan persembahan, dinamik dan juga tempo Baik, terima kasih Aini atas pandangan anda Dan yang kedua Kak Wani nak tanyakan kepada Hazin Tajuk ni analisis skor ni amat penting Contoh dia Irama dan juga melodi lah Itu Paling penting lah dalam muzik kena ada Dua tu Betul Irama dan melodi Jika tiada, tidak jadilah sesebuah muzik itu Okay, alright Baiklah kita dah dengarkan pandangan mereka Dan kita dah berkenal lah dengan murid-murid kita hari ini Dan semestinya kita dah tak sabar lagi nak belajar dengan Cik Gawan Mazni Untuk topik analisis skor pada hari ini Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika Dan anda di rumah jangan kemana-mana Kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021 Terima kasih 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 kerana menonton! Dan sementara tadi kita sudah dengarkan persembahan dan petikan gitar daripada murid kita dari SMK Cochrane Perkasa, Alvin Raj. Wow, satu persembahan yang sangat menarik di situ. Terima kasih Alvin. Atas persembahan yang sangat memukau pada hari ini. Dan itulah dia. Seperti anda saksikan kita akan sama-sama belajar berkenaan dengan analisis skor. Dan murid-murid mengatakan bahawa pentingnya untuk ada irama dan melodi dalam sesebuah lagu untuk kita jadikan sebuah muzik yang lengkap. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar lebih lanjut dengan Cikgu Wan Mazni Wan Abdul Hamid dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Okey, murid-murid dalam talian. Kalau anda sudah bersedia untuk belajar hari ini, sila buka mikrofon anda dan katakan, Sudah sedia Cikgu? Sudah sedia Cikgu. Sudah sedia Cikgu. Okey, baik. Jadi Cikgu boleh mulakan pembelajaran hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Kak Wan ni. Betul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, Alvin. Mengapa Cikgu request Alvin my guitar hari ini? Cikgu nak ingatkan. Calon-calon SPN kat luar sana. Jangan fokus kepada apa yang Cikgu katakan berkena air, ramai, melodisa, mata-mata. Tak kira lah Alvin main macam mana bagus ke ataupun tak bagus ke ataupun bagaimana. Tapi at least Alvin telah bermula untuk menyediakan diri untuk paper 2 pendidikan muzik. Jangan lupa tu, kita ada paper 2 muzik yang melibatkan nyanyian dan juga pemain alat muzik. So gunakan masa yang ada ni waktu PKP ni untuk praktis, untuk persediaan menghadapi bila penilaian secara bersemuka nanti. So kita betul-betul bersedia. So Alvin, at least Cikgu dah tahu ya. Dah boleh ada markah dah. Dah bagikan Alvin kat situ macam mana. Cuma Cikgu boleh komen macam mana nak betulkan dan untuk dapat markah lebih tinggi lagi. Itu penting ya untuk paper 2. So okey, Cikgu teruskan. Kenapa lah Cikgu ni hasil membel. So Cikgu teruskan lawan ni untuk hari ni punya topik. Mari Cikgu. So apa yang penting ya. Hari ni Cikgu akan beritahu kepada semua calon kat luar sana berkenaan dengan satu lagi topik penting. Dalam paper 1, kita dah belajar irama, melodi, harmoni, terminologi muzik yang menyumbang kepada markah paper 1. Dan ini adalah antara notasi muzik topik yang terakhir ataupun soalan yang terakhir yang kita akan fokus. So kita tengok macam mana ya. Baik. Mohanin pun nak belajar juga. Saya pun tak sama nak belajar Cikgu. Tak sama juga. Okey. Nama Cikgu, Cikgu pulang balik. Cikgu, wah, jangan pula panggil wah, wah, wah. Itu ada nama ayah Cikgu. Kalau tulis penuh panjang lah, tak cukup tempat. Dia ialah Wan Abdul Hamid. Okey, kenapa? Analisa begitu juga. Bila kita tengok soalan, kita kena analisa mengapa macam itu. Analisan ini dia ada, dalam mendalam ini dia ada banyak benda yang 4 in 1. Bukan satu topik saja, dia melibatkan banyak topik dalam analisan ini yang kita kena tahu. Okey, kita tengok. Apa benda hari ini Cikgu nak bebel ini? So pertama sekali, Cikgu nak refresh balik kepala otak kita ini ataupun kepala kita ataupun ingatan kita berkenaan dengan Format kertas satu pendidikan muzik. Takut lupa kat luar sana. Yang kedua, Cikgu nak fokus kepada soalan analisa skor, analisis skor. Dan yang ketiga, Cikgu akan bagi contoh soalan format SPM berkenaan dengan analisis skor. So kita tengok format untuk refresh balik, untuk ingat balik, format SPM. Kertas satu yang menyumbang kepada 50% saja. Itu sebab Cikgu minta Alvin untuk berapa sembahan nak ingatkan calon kat luar sana. Kat mana 50% lagi? Adalah pada kertas dua. Itu kertas amali, nyanyian, bermailan muzik secara berkumpulan dan juga folio. So ingatkan kat luar sana, Cikgu pergi masa PKP ini buat betul-betul. So kita untuk dapat makanan yang tertinggi ya. So kita pergi pada soalan kertas satu, bagian A. Cikgu ingatkan balik, bagian yang telah kita pelajari sebelum ini. Ada tiga soalan yang menyumbang kepada 30%. Sama ada yang ini 10, yang ini 10 ataupun gabungan ini 10. Ataupun mana-mana susunan soalan. Tak kira lah, dia nak gabungkan yang ini ke 10%, yang ini ke 10, 10. Yang penting keempat topik ini menyumbang kepada 30% untuk bahagian A. Bentuk jawapannya struktur. Bentuk jawapan dia apa ini? Bahagian A, paper 1, bentuk jawapan dia apa ini? Struktur. Struktur. Struktur itu macam mana? Dia menulis. Menulis? ASA pun menulis juga. So, penulis macam mana? Dia kalau struktur ini dia macam jawab ikut apa yang dia nak, tapi kita tulis bukannya bulat-bulat. Eh, bukan bulat-bulat. Maksudnya kita just kita jawab apa yang dia tanya. Tak perlu fikirkan nak buat ayat bagaimana untuk menjawab. Kita just straight the point pada jawapan. So, kita ada ini elemen dia. Kemudian, bahagian B. Bahagian B menyumbang kepada 20%. Ada dua soalan iaitu analisis skor 10% dan ciptaan melodi 10%. Analisis skor, kita kena jawab dalam bentuk esai ringkas. Dan ciptaan ini, kena cipta lagu lah yang ringkas. Dia lapang bar je. So, analisis ni dalam bentuk esai. So, apa yang Fahmi faham menjawab dalam bentuk esai ringkas? Fahmi? Apa yang Fahmi faham? Apa yang lain faham? Dah nak jadi pemuzik kan? Rambut pun macam pemuzik dah tu. Okay, Fahmi nak cuba jawab soalan cikgu. Okay, Fahmi. Apa yang Fahmi kena jawab dalam bentuk esai ringkas? Kena buat esai macam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia ke? Tiga muka surat. Tiga ratu patah perkataan. Oh my God. Macam mana Fahmi? Macam tu ke? Muzik ni? Apa yang saya faham, esai ni jawab ikut soalan. Apa yang dia minta, kita jawab itu je. Okay, itu je. Tapi dalam bentuk apa tu? Adakah kita straight forward ataupun? Dalam bentuk ayat yang ringkas. Yes, ayat yang ringkas. Kena bentuk ayat yang ringkas. Tak boleh pakai. Letak je jawapan dia. Okay. So, kena buat esai dalam bentuk ayat yang ringkas. So, cikgu ingatkan sekali lagi. Soalan ketah satu. Ada lima soalan. Apa dia? Siapa boleh ulang? Hazim. Cuba ulang Hazim. Kemudian? Kita ada apa? Melodi. Melodi. Eh, Alvin. Cikgu tak anak tiri ya. Alvin. Alvin tahu? Kita ada irama. Melodi. Lagi? Alvin sila sambung. Armani. Armani. Ataupun termenologi. Okay, yang menjumpai pada 30% lah. Empat topik. Tapi dia bagi 30%. Yang keempat adalah Nisa Skor. Dan kelima? Kelima? Ciptaan Melodi. Ciptaan Melodi. Kan cikgu dah tulis. Nampak ke tak nampak ni? Okay. Cikgu dah tulis. Muruk sikit cikgu. All right. So, kita pergi pada apa benda analisis skor ni? Okay. Analisis skor ni, siapa nak baca? Cikgu baca lah. Analisis skor ialah menganalisis skor mudah dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran notasi muzik. So, dalam notasi muzik, kita belajar berapa topik sebenarnya. Berapa perkara penting dalam notasi muzik. Siapa masih ingat? Kalau cerita pasal notasi muzik, maknanya kita kena cakap pasal apa notasi muzik ni? Aini. Kita bercakap pasal apa. Ada berapa tu Aini? Haa, Aini. Ada empat. Okay, ada empat. Apa dia? Irama. Irama. Melodi. Melodi. Harmoni. Harmoni. Terminologi muzik. Yes. Jadi, kita mesti menguasai keempat-empat topik ni untuk menganalisis skor mudah. Kita bagi pandangan berdasarkan skor mudah tu, kita bagi komen kita berdasarkan apa yang ada tu. Berdasarkan pengetahuan notasi muzik. Okay, kita tengok sini. Kita spesifik kepada analisis skor. Bagian B, 10%. Bentuk jawapannya adalah esay ringkas. Dia memerlukan pengetahuan dengan kemahiran notasi muzik. So, apa benda notasi muzik tu? Itu kita kena tahu aspek irama, melodi, harmoni dan terminologi. Okay, cikgu nak check lah. Apa dia irama eh? Kalau dia tanya irama, apakah yang you all akan jawab? Kalau dia tanya aspek irama. So, you all comment lah aspek irama. Apa dia yang you all kena jawab? Okay, Lan. Nama Lan dah terpapar kat situ, Lan lah kena jawab. Okay, Lan. Silakan. Dalam aspek irama, kita kena tahu pasal nilai not. Tangga rehat. Dengan meter. Oh, Alhamdulillah. Kalau macam ni lah, mestilah bagus punya jawab soalan. Okay, bagus. Melodi. Kita ada iraq atau cari nilai not. Kita ada meter. Kita ada corak air nama. So, melodi. Melodi. Siapa pula yang kena? Siapa duduk kat bawah sekali pula yang kena? Oh, okay. Kita dah fahmi. Tak apa, Kak Wani akan pilih. Siapa yang Kak Wani berkenan? Kena jawab. Okay, fahmi. Dalam aspek melodi, kita ada skill. Ada pitch. Nak gomong apa lagi tu? Satu yang penting tu. Kita ada pitch. Kita ada skill. Okay, siapa-siapa nak tambah lagi? Kata kuncinya ada melodi di bahagian belakang. Melodi. Okay. Ragam melodi. Ya, ragam melodi. Ragam melodi. Okay, itu dia dalam aspek melodi. Kalau harmony pula. Okay, harmony ni dia limited sikit. Dia terhad. Siapa tahu kalau aspek harmony ni, apa yang boleh kita perkatakan tentang aspek harmony? Alvin. Okay, Alvin. Kod primer. Oh, Kod primer. Kod primer mana? Apa, Alvin? Notasi ke satu, empat dan lima. Ya, dari mana tu? Dalam sikit. Dalam sikit. Yes, very good, Alvin. Ya, Kod yang dibina di atas not pertama, not ke empat dan not ke lima dalam sesuatu sikit. So, bagaimana dengan terminologi muzik pula? Apa benda terminologi muzik ni? Okay, Hazim. Sila cuba Hazim. Okay, Hazim. Hazim dah sejum tu. Dah setempat nak jawab. Terminologi muzik. Kita ada arahan persembahan, dynamic dan juga lagi satu saya lupa lah. Kawan-kawan bantu Hazim. Lagi satu. Siapa nak bantu? Fahmi? Tempo. Tempo. Okay, kita ada tempoh. So, ada tiga. So, itulah dia yang disebutnya. Secara khususnya, ini lah dia. Anas Skor ada 10 markah. 8% berdasarkan pengetahuan notasi muzik, irama, melodi, harmony dan juga terminologi muzik. Dan dua markah lagi adalah berdasarkan perkara berkenaan dengan nilai muni dalam membuat persembahan secara instrumental ataupun nyanyian. Okay, so, inilah dia. Apa tu cikgu rumuskan. Irama, kita ada nilai note dan tanda rehat, meter, corak irama, melodi, kita ada julat suara atau pitch, scale, ragam melodi, harmony, kita ada chord primer, terminologi muzik, kita ada dynamic, tempo dan arahan persembahan. So, inilah dia. Perkara yang terkandung dalam soalan analisa skor yang memberi markah sebanyak 10 markah. Ya, dalam muzik pun ada nilai murni ya, cikgu. Nilai murni. Nah, kenalah. Kalau kita nak pun muzik yang mempunyai etitik yang bagus. Ya, betul-betul saya setuju. Okay, mari kita teruskan, cikgu. Alright, kita teruskan. Sekarang kita pergi pada contoh soalan analisis skor format SPN. So, cikgu akan tunjukkan contoh tetapi sebagai latihan untuk memahaman yang lebih jelas, cikgu akan potong-potong dia punya keratan skor itu kepada skor yang pendek. Kalau hakikatnya, soalannya adalah satu skor penuh. Beginilah caranya, satu skor penuh. Contohnya lagu ini, panjangnya macam inilah skor mudah. Kita kena analisa dalam pelbagai aspek yang kita belajar dalam notasi muzik. Ini adalah soalan, ini analisa skor yang 8% tadi. Okay, dia akan tanya sama ada tiga daripada komponen ini. Sama ada irama, melodi, terminologi ke? Irama, melodi, harmoni ke? Mana-mana tiga soalan. Okay, ini cikgu letak semua ni. Tapi tak mungkin berlaku semua sekali. Hanya tiga, mana-mana tiga. Okay, ataupun dia mungkin juga kalau dia soalan jenis baik hati, ialah dia cakap macam ni. Aspek meter, scale, dia cakap terus. Dia tak cakap ni. Kalau macam ni, you all kena berfikir, kena ingat balik irama tu apa, melodi tu apa. Tapi ada juga soalan jenis, dia cakap terus, dia nak apa. Jadi, you all terus saja menjawab. Okay, dan 2% lagi adalah nilai muni. Contoh soalan nilai muni, macam inilah. Beri dua etika yang perlu diamalkan oleh seorang pemuzik untuk memainkan lagu tersebut dengan baik. Nyatakan dua nilai muni yang terdapat dalam lagu ini untuk dijadikan amalan sebagai anak bangsa Malaysia. Ini memberi makah 2%. Okay, so jumlahnya adalah 10%. Seterusnya, cikgu akan detailkan ataupun akan berikan tips nak jawab macam mana soalan berkenaan dengan konsep irama. Okay, so ayat cinta yang pertama. Kita panggil ayat cinta. Ayat cinta. Ayat cinta ni adalah sesuatu yang sweet. Sebab tu kita kena ingat. Okay, begitu juga yang konsep irama ni kita kena tahulah ayat dia. Okay, untuk dapat pohon yang pertama. Ayat dia, cikgu ini bagi tip je. You all boleh buat ayat lain yang sama erti ataupun apa-apa saja canangannya sesuai. Dalam aspek ramah, keratan lagu ini bermula dengan anacrosis. Bila kita boleh jawab soalan bermula dengan anacrosis? Bila bah pertama tidak bermula pada detik yang pertama. So, kita akan sambung lagi pada, okay, katakanlah meter empat-empat. Apa maksud meter empat-empat? Apa maksud meter empat-empat? Kan, ini empat detik kerocet dalam setiap bar. Empat detik kerocet. Adakah bar pertama ni cukup? Adakah dia bermula dengan detik pertama? Tak. Dia tak bermula dengan detik pertama kan? Kalau dapat skor yang kita perlu analisa, berbentuk soalan yang memang tak bermula pada detik pertama, kita boleh dapat, kita boleh buat jawapan poin yang pertama lah. Dalam aspek ramah, keratan lagu ini bermula dengan anacrosis dan akan mendapat satu poin dekat situ. Okay. Sekiranya, boleh tak kalau keratan ni kita nak ambil poin yang cikgu bagi idea tadi? Boleh tak kita nak jawab, lagu ini bermula dengan anacrosis? Sebab apa tak boleh, Azim? Sebab dalam bar pertama tu dia cukup dengan meter dia. Dia memang bermula pada detik pertama. Satu, dua, tiga, empat. So, kita tidak boleh menggunakan poin lagu ini bermula dengan anacrosis. So, kita tak boleh guna. Dah hilang satu poin. So, kita pergi direct kepada poin yang kedua, ayat cerita yang kedua itu, kita tentu berkenaan meter. So, meter lagu ini meter apa? Siapa tahu? Meter lagu ini? Meter? Ha, Azim katakan meter empat-empat cikgu. Okay, meter empat-empat. Apa maksud dia? Empat detik kerucat dalam setiap bar. Okay, seperti yang cikgu cakap tadi, kalau dalam soalan struktur, kita akan jawab empat-empat. Itu saja cukup. Tapi dalam soalan, analisis skor sebab itulah cikgu tak ayat cinta. Baik ayat yang perlu, you all ingat. Sebab apa? Sebab you all kena jawab dalam bentuk esay ringkas. Dalam bentuk ayat. Okay, so boleh tak Azim, ulang balik tapi sebut dalam ayat yang lengkap. Jawapan yang sama tapi jawab dalam bentuk ayat. Okay, Azim. Simpan. Azim tunggu dulu Azim. Kak Wani tak sabar nak dengar jawapan Azim. Tapi Kak Wani nak bagi Azim simpan dulu jawapan tu. Sebab sekarang ni kita nak berehat seketika dan kita akan sama-sama dengarkan jawapan Azim. Selepas berehat seketika dan kembali selepas ni dalam sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Keri dalam sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran pendidikan muzik. Dan kita hari ini sedang belajar topik analisis skor bersama dengan Cikgu Wan Mazni Wan Abdul Hamid dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Dan seperti yang dijanjikan kita nak dengarkan jawapan daripada murid kita bernama Azim. Azim, kalau anda sudah bersedia sila berikan jawapan anda. Okay. Meter yang digunakan pada keratan skor di atas ialah 4-4 iaitu 4 detik krocat dalam setiap bahagian. Okay. Bagus jawapan itu. Bagus. Okay. Azim. Azim dah berikan jawapannya Cikgu. Tapi Wanni ada dengar katanya ada murid yang ingin membuat persembahan lah hari ini. Nak mendendangkan satu lagu. Okay. Siapakah murid itu? Boleh angkat tangan? Jadi Aini Razida. Aini, lagu apa yang Aini ingin sampaikan itu? Dan kalau anda sudah bersedia sila membuat persembahan sekarang. Aini. 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 Baiklah. Baiklah. Sangat berani dan merdu sangat suara Aini hari ini nyanyikan lagu Jealous. Betul tak Aini? Ya. Betul. Okay. Jadi itu adalah persembahan daripada Aini dan sekarang ini kita nak lihat kaitan apa persembahan yang diberikan oleh Aini Sertani dengan konsep yang seterus ini Cikgu. Seperti yang Cikgu telah ingatkan pada awal-awal program tadi, nyanyian juga adalah sebahagian daripada penilaian kertas pendidikan muzik. Yang betul-betul penilaian markahnya dikira dalam perperasaan SPM. Ini ada 50% nyanyian, 50% dalam bentuk assemble. So, sekiranya apa-apa berlaku, inilah masanya you all practice untuk Cikgu nilai. Sekiranya pemakahan itu masih rendah, you all boleh tambah, perbaikan lagi. Masanya masih ada lagi. So, macam Aini tadi, okeylah boleh. Tapi itu secara seorang, kita kena janji beramai-ramai untuk penilaian SPM nanti. So, kena rajin practice menggunakan masa yang ada ini. Sebab kemahiran ini practice tak perfect. Kalau esok nak perform, hari ini baru practice, bye-bye. Oh, dah ramai lagi lah nanti. Sembahan ya. Okey, so kita sambung baliklah pasal analisa skor ini. Okey. All right, analisa skor yang tadi itu, kita dah cakap pasal anacrosis, kita dah cakap pasal meter, kita dah dapat dua poin. Kalau kita ada dua-dua poin itu, anacrosis ada, meter pun betul. So, sekarang ini ayat cinta yang ketiga yang cikgu nak kongsikan, ini adalah idea. You all menjawab soalan analisis. Macam mana nak skor banyak poin dekat analisis skor ini dalam konsep irama. So, inilah dia. Antara yang lainnya ialah nilai not dan tanda rehat. Boleh tak murid cikgu, salah seorang ni komen berdasarkan skor yang cikgu bagi, apakah nilai not dan tanda rehat yang digunakan sepanjang lagu ni? Okey, inilah dalam aspek irama. Dia tak akan cakap macam ni tau dalam perperasaan. You all kena ingat ayat cinta ni. Kena ingat sendiri. Apa yang nak diperkatakan tentang aspek irama, nilai not. Tak ada idea langsung, dia tak akan cakap pun benda-benda ni. You all kena ingat. Ingat. Cuma ini adalah latihan supaya you all tahu orang macam ni cara nak jawab dia. Ini ayat dia. Okey. So, kita boleh ingatkan, kalau nilai not dan tanda rehat, you all boleh senaraikan semua nilai not dan tanda rehat yang digunakan dalam sesuatu skor. Sama ada bertulis, ini mengenai perkataan ni. Ataupun lukis dalam bentuk grafik. So, kedua-dua cara pun boleh diterima. Okey. Siapa nak cuba? Apakah nilai not dan tanda rehat yang digunakan dalam skor? Contoh yang Encik Gufagi ni. Jangan harap kan dalam SPM dapat skor macam ni. Skor panjang kan? Ini tadi khas sahaja. Okey. Mari kita tanyakan kepada Alvin. Alvin boleh cuba jawab Alvin. Silakan Alvin. Nilai not dan tanda rehat yang digunakan sepandang sekolah lagu ni ialah semi-brief, project, minim, semi-quaver, quaver. Hah? Alvin? Semi-quaver, quaver. Alvin, jangan ikut apa yang Encik Gufagi tulis tau. Ini contoh jawapan. Alvin kena tengok apa yang berlaku kat sini. Ini adalah contoh. Supaya kat luar sana jangan salah macam Alvin juga. Ini contoh. Action, lakonan. So Alvin, apa yang dia maksudkan kita kenal Alisa satu-satu. Apakah note yang ada dalam lagu ni? Kita bulatkan macam yang Encik Gufagi buat. Kita ada quaver. Okey, kalau dah ada quaver kita jangan bulatkan. Kita ada crochet. Okey, crochet dah bulatkan. Quaver minim. Minim. Okey, apa lagi? Okey, dah tulis dah? Apa lagi yang Encik Gufagi tak tanda? So, kesimpulannya kat sini Alvin, apakah note yang digunakan dalam skor? Dalam keratan skor ni? Note apa Alvin? Kita ada apa? Krocek. Krocek. Minim. Minim. Quaver. Quaver. Quaver sahaja. Dia tak tanda rehat kat sini? Tak ada. Tak ada. So, bagaimanakah ayat penuh nak jawab soalan yang telah Alvin potul nyatakan tadi? Okey, cuba ulang. Apa yang Encik Gufagi. Ini sebagai idea. Nilai dan tanda. Nilai nilai. Okey, apa dia Alvin? Nilai note dan tanda rehat yang digunakan sepanjang skor. Ada tak tanda rehat Alvin? Ada tak tanda? Tak ada. So, kita buang perkataan tanda rehat tu. Kita ambil ayat yang kata kena mengenal dengan jawapan yang akan kita jawab nanti. Silakan Alvin sekali lagi. Nilai note yang digunakan sepanjang keratan lagu ni. Okey, very good. Projek, minim dan paper. Very good. Satu makam. Macam itulah cara jawab dia Alvin. Nilai faham semua? Faham. Faham? Ya, bagus. Alvin saja saja. Cikgu cuba Elvin buat sandah tadi. Okey. Okey. So, kita akan senaraikan semua yang kita tahu. Tapi kita senaraikan apa yang ada dalam keratan skor. Okey, bagus hal tadi. Alvin beritahu. Kata kalau kita mendapat satu analisa skor. Tapi sebenarnya skor dia adalah separuh saja. Macam mana kita nak tahu separuh ke skor penuh? Dia akan tulis DLL kat belakang ni kalau dia adalah keratan skor. Tapi kalau skor macam ni, dia ada dua garis macam ni. Adakah skor ni skor penuh atau keratan skor? Siapa tahu? Idlan. Apa maksud dia ni? Skor penuh ataupun ini adalah sebahagian skor? Skor penuh. Skor penuh. Tengok pada garis bar ni. Ni garis bar apa ni? Pasti Idlan. Nampak tak? Mungkin tak nampak daripada jauh. Ada dua baris di situ. Okey. Kalau tak nampak yang pentingnya, kalau jumpa dua garis bar yang sama, memang dia ialah perakhiran. Tapi perakhiran bagi satu bahagian dalam lagu. Kalau nak betul-betul air lagu, dia punya garis bar dia ialah satu garis nipis, satu garis tebal. Itu adalah pengakhiran bagi satu lagu yang penuh. So, jangan terpengaruh lah. Jangan tengok pada garis bar. Oh, dah hampir dah lagu. Sebenarnya ada lagi. Betul. Inilah habis pada bahagian ini. Dia ada bahagian A, bahagian B kan lagu kan panjang. Jadi, dia nak beritahu habis dah bahagian A. Sekiranya sama, bahagian B pula. Jadi, dia gunakan garis bar ni. Okay, sorry. Sorry, itu tak berkenaan dengan konsep irama tau. Tambahan je. Tiba-tiba, jadi nasib tambah pula. Okay. So, berikut jawapan Alvin tadi. So, kita dah dapat tiga poin untuk irama. Eh, baru irama. Cepat, cikgu kena cepat. Hmm, keren. Okay, irama lagi. Kita tengok poin yang keempat pula. Apakah ayat cinta yang keempat tentang irama? So, sekarang kita bercakap tentang nilai, not terpanjang, terpendek pula. Ataupun terkecil dan terbesar. Okay, ni ayat yang sama. Jangan pula, ayat terkuat, terperlahan pula. Itu lain, dia punya masa dia. So, itulah cikgu bagi idea. Ayat dia guna ayat ini. Basically, not terpanjang dan terbesar. Okay, siapa nak jawab soalan ini? Siapa ingin cuba? Hmm, okeylah. Orang kan dah ada pengetahuan tentang notasi muzik sebelum ni. Sekarang kita aplikasikan dalam analisis skor. Tetapi dalam bentuk pengetahuan ayat yang lengkap. Itu sahaja beza dia. So, diorang dah tahu pengetahuan dia. Cuma nak ingatkan balik apa yang dah belajar. Okay, siapa nak cuba? Irama berkenaan dengan nilai not terkecil dan terbesar ni. Fahmi, nak cuba Fahmi? Okay, silakan. Wah, Kak Wan ni berkenal dengan Fahmi. He's sama tu. Tak ada lah, cikgu. Okay, siap sikit. Macam tu lah. Okay, silakan. Nilai not terpanjang dan terbesar yang dimainkan ialah... Okay, pilih satu je. Sebabnya takut orang tu dipilih satu je. Jangan pilih dua-dua. Pilih mana-mana satu yang selesa dan senang nak ingat. Jangan hafal banyak. Nilai not terbesar, terkecil. Terbesar yang dimainkan ialah semi-brief. Okay, semi-brief. Lagi? Nilai not terkecil. Nilai not terkecil. Yang dimainkan ialah quaver. Okay. So kat sini, cikgu dah bulatkan. Nilai not yang digunakan sepanjang lagu. Jadi kat sini, nilai not terkecilnya ialah... Quaver kat sini untuk memudahkan pemeriksaan. Tengok terus mana dia jawapan you all sebut. Sebab analisa skor dia adalah analisai besar. Kesian dekat pemeriksa. Ramai calon. Yang mana jawapan calon? So you all tanda di tempat bertanda Y. Atau tempat bertanda X. Atau mana-mana lah yang menyenangkan. Yang menanda kertas nanti tengok jawapan you all. So kita you all buat macam ni. Nilai not terbesar yang dimainkan seperti tempat bertanda X. Contoh tadi jawapan fami ialah semi-brief. Tak apa, cikgu akan terangkan. Mengapa salah? Cikgu dah jawab betul semi-brief. Okey, nanti mengapa jawapan dia salah? Nilai not terkecil yang dimainkan seperti tempat bertanda Y. Iaitu Quaver. Betul fami jawab tapi spesifiknya letakkan kat mana fami maksudkan. Okey, mengapa jawapan fami salah kat sini? Kalau jawab soalan macam ni, menggunakan cinta ni. Mengapa semi-brief dia salah? Okey, cikgu tanya, cikgu jawab. Ya, jawapannya ialah. Masih ingatkan apa fungsi Thai? Thai. Apa fungsi Thai? Note yang dimainkan kena dipanjangkan. Okey, katakan dia semi-brief. Tiba-tiba dia ada Thai. Dia kena lanjutkan bunyi dia. Dia kena main lebih panjang lagi kan? So nilai note yang paling panjang ialah di tempat yang bertanda Thai. Note yang bertanda Thai. Semibreaf, gabungan semibreaf dan minim bertitik ramai. Soalan long kat sekolah cikgu pun salah lah buat jawapan ni. Sebab itu cikgu tahu. Sebab itu cikgu ingatkan. Betul, saya ni brief. Kalau note secara bersendiri, jawapannya nilai note terbesar. Tetapi kalau you all jawab nilai note terbesar, kat sini ada nilai note yang ada simbol Thai. Ni yang terpanjang sebenarnya yang kita mainkan dalam lagu ni. So ingat, bila nak jawab soalan ni, nilai note yang paling panjang. Contohnya kalau Kak Wani nyanyi lah. Yang ni dia akan nyanyi empat je. Cikgu nak nyanyi, sorry lah. Nanti cikgu suara bas pula. Jadi tak sampai. Yang ni ni lebih panjang. Sebut ni. Jadi yang ni jawapan ni kan. Tempat bertanda. Jawapan ni adalah tempat note bertanda Thai. Dia itu semibreaf dan minim bertitik. Ulang balik. Cikgu lah pandai sekali ni. Siapa nak ulang? Apa macam mana nak jawab sekali lagi? Ulang balik jawapan dia. Hazim. Okey, Hazim. Nilai note yang terpanjang ialah semibreaf. Kita ambil terbesar dan terkecil lah. Sedap sikit ayat dia. Okey. Nilai note yang terkecil ialah whatever. Manakala nilai note yang terbesar ialah semibreaf bersambung Thai minim bertitik. Okey. Di tempat bertanda X dan di tempat bertanda Y. Letak tu. Ayat tu tambah eh. Tak apa, you all hafal lah kalau nak menggunakan jawapan ni. Okey, next. Ini baru satu konsep Wani. Ada tiga lagi ni. Ya, Cikgu. Tapi sebelum kita sambung dengan tiga konsep pada hari ini, kita nak berehat sekejah tiga dulu lah Cikgu. Kita bagi murid-murid kita untuk tarik nafas dulu. Sebab lepas ni ada banyak lagi soalan yang akan kita tanyakan kepada mereka. Dan anda jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Dedeh TV, KTV, KPM. Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam mata pelajaran kita pendidikan muzik. Dan kita sedang belajar analisi skor bersama dengan Cikgu Wan Mazni dari SMK Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur. Dan sekarang ini kita nak sambung lagi sedikit berkenaan dengan konsep kita pada hari ini. Tapi silakan Cikgu. Okey, terima kasih Wanim. So, kita teruskan lagi. Cikgu bagi ayat cinta je. Tolong ingat je lah Cikgu. Tak akan tanya lagi soalan pada semua. Cuba ingat je. So, Cikgu akan bagi. Ni baru satu konsep iaitu konsep irama. Kalau nak cerita pasal corak irama, kita carilah corak irama tu bah satu, bah dua. Contohnya ni eh. Bah ni corak irama ni diulang berapa kali? Katakanlah corak irama ni paling banyak sekali digunakan dalam keratan skor tu. So, ni ayat cinta dia. Carang ayat cintanya ialah corak irama bah satu hingga bah empat paling banyak digunakan sepanjang lagu ini. Itu pelajar, murid akan dapat satu markah. So, kita pergi pada konsep yang kedua. Itu konsep melodi. Konsep melodi kita boleh catatkan pasal skill. Kita boleh cakap pitch tinggi rendah. Kita boleh cakap pasal apa tu, apa lagi mengapa Cikgu makan semut ke bagaimana? So, pasal apa dia? Mendata bertangga tu ialah ragam melodi. Ya. So, tip Cikgu nak cakap pasal skill. Ini dia ayat dia. Dalam aspek melodi, lagu ini adalah dalam skill. Okay, you all jawabkan sini. Tapi ayat ni you all hafal supaya you all tahu dah macam mana nak buat ayat untuk jawab soalan aspek melodi. Di mana terdapat tanda nada apa kat sini? Kalau tak ada tanda nada, tak perlu guna ayat ni. Cuma cukup dekat lagu ini adalah dalam skill C major ke A minor. Macam mana nak kenal pasti? Tip Cikgu ialah tengok note pertama dan terakhir akan beritahu. Skill yang tak ada sharp, tak ada flat ada dua. Iaitu C major atau A minor. So, kat sini kita tengok dia berakhir dengan C, bermula dengan C. Confirm lah C major. Kemudian kalau A minor mesti dia ganggu note ke tujuh. C ni bukan note ke tujuh adalah A minor. So, sah lah lagu ini dalam C major. C major. Sebab kadang-kadang murid ragu-ragu. It's C major kan A minor? Sebab dia ada macam ada sharp kat situ. Itu yang Cikgu bagi tiket tu kita tengok note yang pertama tak air ataupun kita tengok penggunaan chord. Okay, yang ni skill yang ada satu flat. Ada dua kemungkinan sama ada F major atau D minor. So, macam mana kita nak check lagi selain daripada note. Kat sini note ni macam tak bagi Q ke lah kat kita. Note F dengan D. So, kita tengok penggunaan chord. Chord F dan sebagainya. Ini adalah chord primer dalam skill F major. Bukannya D minor. So, lagu ini adalah dalam skill F major. Alright, Cikgu bagi je tips supaya murid dapat idea macam mana nak buat soalan melodi. Yang kedua, P tertinggi dan terendah kita carilah. Katakanlah ni skor panjang. Kita tengok P tertinggi dia apa? P terendah dia apa? Dan kita nyatakan P tertinggi adalah C dan P terendah. Daripada bar ke-6. You apa jawab? B. Yahoo, betul. Eh, jawapan dia salah. Sebab apa? Sebab salah, Cikgu? Sebab, please, tolong ingat. B dalam skill ni, walaupun di mana pun dia berada. Kat atas ke kat bawah. B itu adalah B flat. Dengar Cikgu Mahpebe ni. So, Cikgu takkan tanya lagi. Cuba ingat ni ayat dia. B flat. Ingat. B flat. B flat. Bukan B biasa. Bukan B kaleng-kaleng. Ingat tu? Okay, seterusnya. Ayat cinta berkena amin. D ialah julat suara. Julat suara ni kita kena lukis. Okay, Cikgu lukis jap. Okay. Kita lukis balik yang rendah tu. C. Okay, C. Okay, tak boleh lah. Kita lukis C. Yang tinggi tu D. Contohnya lah dalam keratan ni. D. Julat suara lagu ni adalah antara C ke D. Ini lah cara nak jawab soalah julat suara. Seterusnya, kita pergi kepada ayat cinta melodi yang seterusnya. Itu ragam melodi. Okay, kita tengok. Katakanlah skor lagu dia macam ni. Okay, macam ni ni kita boleh nampak sangat dia banyak menggunakan mendata. Macam lan nyanyi minggu yang lepas tu dia suara dia mendata je. Dia banyak menggunakan mendata. So, ragam melodi lagu ini banyak menggunakan ragam melodi mendata. Kalau dia ada banyak gabungan, kalau dia boleh jawab kan mendata, bertangga dan melompat. Dalam satu lagu tu, kalau tiga-tiga ragam melodi dia guna, kita jawablah semua sekali. Okay. Itu dia. Melodi. Harmony, Harmony tak banyak cerita. Tak banyak poin. Inilah je. Pergerakan dia, kita tulislah daripada F ke G minor ke F. Pergerakan kod dia. Lepas tu kena pasti kod primer dia kod apa. Kod 1 dia F ke. Kena pasti lah. Bila kita tahu sikit, kita tahu kod primer dia kod apa. Okay. Relax cikgu kan. Ya. Jelas cikgu. Okay. Kita dah nak upi lah. Kod. Okay. Inilah kod primer. Itu kod F major, B flat major dan juga C major. So, kita boleh cerita kod primer yang digunakan ialah dalam lagu ni ialah F major, kita ada B flat major dan juga kita ada C major kat sini. Semua kod primer digunakan. Okay. Dah habislah yang keempat. Keempat. Ini dia aspect keempat. Tempo. Dynamic. Dynamic apa yang digunakan? Okay. Kita chat. Berseru piano, crescendo. Kita senaraikan berserta maksud dia. Ayat dia ialah, dynamic yang terdapat pada skor lagu ni ialah, okay jawablah berdasarkan apa yang ada dekat skor. Kalau dia jawab tempoh pula, okay dia tulis kat sini. Alamak cikgu, okay apa tempoh? Sebutkanlah tempoh apa digunakan. Kalau dia guna macam contoh krocat, sama dengan 100. Okay pada muka cikgu. Okay. Okay cikgu boleh tekan kembali dekat slide tadi cikgu. Mana slide tadi tu? Kita dah dekat bawah-bawah tadi cikgu. Okay tak apalah dia dah mengajuk dah tu. Kalau soalan macam tu, kita tak apa. Okay tadi kita dah sama-sama lihat ayat cinta. Terminologi muzik. 100 jadi kan? Okay ini kita jawab. Kelajuan lagu ini adalah krocat sama dengan 100 krocat. Satu krocat ni sama dengan 100 detik seminit. So kelajar lagu ini adalah 100 detik krocat dalam masa seminit. So itulah dia. Semua sekali ayat-ayat idea macam mana nak jawab soalan analisis skor. Sebenarnya very easy. Mengapa senang? Sebab you all bebas nak cakap apa saja. Betul. Tentang pengetahuan yang you all tahu tentang notasi muzik. Okay cuma baca je soalan dan jawab. Ya itu dia. Sama-sama kita sudah belajar berkenaan dengan analisis skor. Ada irama, melodi, harmoni dan terminologi muzik yang penting untuk anda sama-sama tahu. Dalam mata pelajaran pendidikan muzik. Dan terima kasih banyak-banyak Wani ucapkan kepada Cikgu Wan Mazni, Wan Abdul Hamid dari SMK Bandar Baru Sentel Kuala Lumpur. Dan terima kasih semua murid Muhammad Fakrul, Kairul Daniel, Muhammad Hazim, Aini Razidah dan juga Alvin Raj. Kak Wanni doakan yang terbaik dan agar anda berjaya mencapai cita-cita anda pada masa akan datang nanti. Dan sekian saja dari saya, Wanni Keri. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.